Sudah 2.600.000an Artinya Kita berapak Antara Naker Kemudian Dewan Penyukahan Itu kan nanti keputusan Gubernur Jika sudah diputuskan oleh Gubernur Maka jadilah UMK Artinya kan Kalau dari UMP kita kan sekitar 2,4 gitu Pak, artinya kita di atas UMP Kemarin 2,4 lebih Ada kenaikan di bawah 8% Sehingga kurang lebih 2,6 Arti item-item yang Dihitung untuk menaikkan UMK Kita berdasarkan inflasi, pertumbuhan Ekonomi, ada rumus yang di Untuk UMK ada rumus Artinya nanti Ini akan langsung disosialisasikan Ke masyarakat Setelah hasil kesepadatan antara Dewan Punggupahan dengan Naker dan sebagainya Kita berpikir untuk provinsi Oleh provinsi, jika diulang Baru ada keputusan Gubernur Nah itulah Baru kita susah Selesaikan kepada masyarakat Kalau ada yang menetapkan di bawah 2,6 yang ditetapkan oleh Kabupaten Sebenarnya kita ada penoman Tidak mungkin 2,6 Kita sudah ada kesepakatan Kalau memang nanti Ada evaluasi dari Gubernur Tergantung Gubernur Mau evaluasinya berapa Kita waktu rapat Berperusahaan pun wakil dari perusahaan Dihadirkan juga wakil dari Perusahaan wakili berapa Yang wajib atau wajar Terhentungan UMK Karena rumusnya inflasi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya